cabai ini terbukti sangat lebat teman-teman ya ini adalah cabai merah keriting terbaru dari panah merah yaitu tangguh F1 terbukti tahan virus dan tahan layu bakteri usia panenya cepat dan buahnya sangat lebat teman-teman bisa kita saksikan sendiri ini tanaman ini ketingganya 1 meter lebih dan buahnya bisa selebat ini kita akan review tangguh F1 ini di lahan seluas 2 hektare ya milik Pak Nyoman di kota bumi Lampung Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Rok Isfam semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberi kesehatan dimudahkan riskinya dan dilancarkan aktivitasnya yang sedang nanam yang sedang budidaya semoga hasilnya bagus panenya melimpah dan bertemu dengan harga yang fantastis amin oke teman-teman ya kembali lagi di channel Rok Isfam teman-teman ya kali ini saya berada di lahan cabai yang tumpang sari dengan tomat ya itu adalah Pak Nyoman ini di lahan Pak Nyoman di kota bumi Lampung Utara teman-teman cabai ini seluas 2 hektare cabainya super ya ini cabai terbaru dari panah merah teman-teman ya yaitu tangguh F1 ini seperti ini kondisi cabainya teman-teman ya sangat tinggi dan juga lebat sekali teman-teman ya ini tanpa pruning teman-teman ya bisa selebat ini dan buahnya itu juga bisa maksimal luar biasa seperti ini ya tuh ya teman-teman bisa seperti ini ya nanti kita akan sharingkan ya apa saja tipsnya biar bisa seperti ini ya dan tomatnya pun juga bagus dan bisa bertemu dengan harga yang maksimal juga teman-teman ya ini ya ini saya lagi bersama dengan para petani cabai selampung ya yang kali ini belajar di lahan Pak Nyoman ya di cabai tangguh ini cabai terbaru dari panah merah ya seperti ini cabainya ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya ini padahal ada tanahnya itu tanah kerikil ya lempung menggerikil tapi bisa bagus seperti ini ya ini rata 2 hektare bagus seperti ini teman-teman ya sangat sedikit bahkan mungkin tidak ada yang terkena kuning virus atau layu fusarium juga teman-teman ya dan seperti ini nih lihat bisa maksimal seperti ini ya buahnya panjang-panjang dan ini mungkin kalau saya katakan pribadi mirip sekali dengan cabai lokal ya tekstur buah cabainya itu mirip sekali dengan lokal tapi ini adalah tangguh F1 ya cabai terbaru dari panah merah dan kali ini saya akan sharingkan ke teman-teman semua ya tips dan trik Pak Nyoman ya yang kali ini kemarin digadang-gadang oleh para pendampingnya itu bisa tembus cabai tangguh ini ya bisa tembus 2 kg lebih per pohonnya teman-teman ya ini adalah tangguh F1 ya tahan virus dan tahan layu bakteri dengan masa panen di angka 80-85 HST teman-teman ya ini bobot per buahnya 4,5 sampai 6 per buah ya gram ya teman-teman nah dan ini tumpang sari dengan tanaman tomat teman-teman ya tomatnya juga dari panah merah yaitu Gustavi ya kebetulan ini Alhamdulillah dapat harga juga cukup lumayan mahal ya teman-teman disini di kota bumi Lampung Utara ini teman-teman dan ini teman-teman ya sekali panen ya cabainya itu bisa sampai 20 karung ke atas teman-teman ya dan sedangkan untuk tomatnya itu bisa di 10 kotak sampai 20-an kotak ya teman-teman per panen dan ini kali ini akan saya bagaikan tipsnya ke teman-teman semua rahasia dari Pak Nyoman di tanaman ini teman-teman nah yang pertama itu adalah tanahnya teman-teman ya disini sebenarnya adalah tanah berkerikil ya Lampung tapi sama Pak Nyoman itu diakalin ya jadi per hektare itu diberi hampir 1500 sak pupuk kandang teman-teman untuk dasaran kemudian dolomitnya itu di 5 ton 1 per 4 ya 5 ton 1 per 4 per hektare ya teman-teman ya dan ini tanaman ini luasnya itu 2 hektare dengan jumlah tanam itu 2027 ribu batang teman-teman ya 2027 ribu batang ya dan bisa maksimal seperti ini mayoritas bagus ya tanpa ada cacat sedikitpun ya walaupun ini gak di pruning tapi buahnya bisa maksimal sangat lebat sekali teman-teman ya karena memang pupuknya juga luar biasa untuk penyiraman mungkin yang bertanya-tanya ini penyiraman itu dengan drip ya dengan drip dari sumur bor ya ini sangat luar biasa bahkan banyak yang heran teman-teman ya dengan pupuk dasar seperti itu ya ini banyak petani ya dari seluruh Lampung ya khususnya petani cabai teman-teman yang belajar kesini ikut di kegiatan ini ya silaturahmi petani cabai Lampung teman-teman ya mungkin teman-teman yang dari Lampung yang nonton video ini juga terima kasih sudah mampir salam kenal ya kemarin mungkin gak sempat bertemu langsung atau berkenalan langsung di lokasi lahan Pak Nyoman teman-teman ya seperti ini ya mungkin banyak juga dari teman-teman yang mungkin penasaran ya saya juga penasaran apakah sehebat ini cabai tangguh ini tapi memang luar biasa sekali memang ya teman-teman ini gak luput dari perawatan ya di samping bibitnya yang memang terbaru dan paling top dari panah merah ya cabai merah keriting tangguh F1 diimbangi dengan juga pola penanaman yang luar biasa sehingga bisa menghasilkan tanaman yang luar biasa seperti ini teman-teman ya bisa bayangin aja ini sekali panen tuh setengah ton sampai satu ton lebih teman-teman perpanenan ya dan bahkan bisa hampir panen setiap hari kadang dua hari sekali ya teman-teman tergantung kondisi cabai yang merahnya teman-teman ya sangat luar biasa sekali teman-teman ini satu jengkal saya ini teman-teman ya mayoritas cabainya panjangnya itu satu jengkal saya lebih dua puluhan senti ada lah teman-teman sekitar dua puluhan senti ya lapan belas tujuh belas sampai dua puluh limaan lah nih lihat seperti ini teman-teman ya ini yang padahal ini di bagian atas teman-teman ya buah bagian atas bagian atas yang bagian bawah udah banyak yang dipanenin teman-teman ya oke dan mungkin teman-teman yang penasaran gimana dapetinnya karena bibitnya ini masih sorry ya benihnya ini masih cukup langka di pasaran mungkin teman-teman bisa nyari di marketplace ya di official store-nya panah merah atau bisa hubungi ke saya nanti saya komunikasikan ke rekan saya ya yang di panah merah untuk pemesanan nanti biar saya arahkan ke mereka langsung pemesanannya ya jadi saya cuma menghubungkan saja ya karena memang cukup ini ya teman-teman ya cukup masih terbatas bibitnya ya ini produksi di Lampung jadi masih sangat terbatas untuk pasaran mungkin belum diedar luaskan jadi inden dulu teman-teman ya nanti yang bisa-bisa saya hubungkan oke ya mungkin itu saja terima kasih